Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Di video saya kali ini masih akan membahas Tentang hasil Akhir dari Treyata Koko 2024 Dimana yang menarik perhatian Adalah pelatih Kohejin Saat naik ke podium Untuk memilih Yang menarik Adalah Kohejin berjalan ke atas podium Sambil membawa boneka Dari Megawati Hangestri Pertiwi Berhubung karena Megawati tidak bisa hadir karena saat ini Bermain di Proliga jadi Maskot mereka sendiri yang Menjadi Wakilnya Hal tersebut menjadi viral Dimana nampak Kohejin sangat pede Berjalan ke atas sambil menggenggam Boneka mereka tersebut Banyak warganet Yang menanyakan dimana kira-kira Mendapatkan boneka itu Menurut sumber Bahwa Boneka itu Bisa kemarin dibuat Saat Cheong Kuan Jang Atau Red Park Berkunjung ke Indonesia Dan dibagikan ke penonton Di akun media sosial Khususnya TikTok Banyak sekali yang Tertawa Merasa lucu Melihat maskot dari Megawati Sampai berita ini ditulungkan Sudah banyak Ucapan selamat Yang ditujukan kepada Megawati Namun disini saya tidak akan Terlalu membahas Atau memberikan gambarnya Yang jelas Ucapan pun Perdatangan dari Baik dari rekannya di tim Red Spark Maupun para fansnya Yang ada di Indonesia Dan sekali lagi Sudah tidak ada perdebatan Dan sudah fix Nanti Ini kayaknya masih banyak juga Yang bertanya Sumbernya dari mana Sumbernya dari mana Astagfirullah Ini Benar-benar saya Down saya Kalau begini Sudah dijelaskan Sumbernya dari Popo Tadi kalau mau nonton Live nya Silahkan ke Kanal Youtube Popo Nah itu sumbernya Ada disitu Bosku Bosku Oke Nantikan terus Kita akan membahas Nanti yang Komentar-komentar Orang Korea Terima kasih